Baik, pagi ini saya dapat pertanyaan yang seru banget nih kayaknya Selamat pagi pak, saya ingin belajar membuat web dari nol Sebab saya masih awam sekali poin saya nol Apakah ada tira lengkap dari nol yang udah diikuti dipahami? Seru nih, dari nolnya yang bikin pusing kepala Tira lengkap mungkin bakal panjang banget mungkin beberapa bulan Buat diikuti, tapi saya akan coba bikin yang sederhana banget Jadi intinya gini dah Kita harus bikin web itu pertanyaan sederhana mau konsentrasi dimana dari web itu Jadi kalau kita lihat topologinya disini ada paling bawah itu ada server Server Dalam server ini kita bisa pasang Sorry Ada server Hardwarenya itu server ya Server itu komputer biasa Yang kita install sistem operasi untuk server Kemudian kita pasang web aplikasi Aplikasi web server Di dalamnya Jadi ada dua makhluk di dalamnya Secara hardware dia komputer biasa Kita nyebutnya server Sistem operasinya udah siap buat server Oke Contoh sederhananya adalah server Ubuntu Saya kasih lihat aja Google Contohnya adalah Ubuntu server sistem operasinya Bisa di download free gratis Ini anda bisa download Ubuntu server ini Bisa download langsung Oke Kalau mau lihat cara instalasinya segala macam Bisa dilihat di Youtube saya Di Youtube saya diterangkan cara instalasinya Hasilnya kira-kira kayak ginilah Oops Ini servernya Ubuntu 18.04 LTS Ubuntu Itu server Saya akan masuk Saya butuh IP addressnya disini Clear layer If config Kelihatan IPnya adalah 192.168.200.203 Coba saya masuk dari komputer saya disini Ping 192.168.200.203 Oke bisa diping Jadi saya punya sambungan Eits, sorry salah pencet Bukan ini maksudnya Jadi ini server Dan saya punya sambungan dari komputer saya Dari komputer Ini kita punya komputer Saya punya sambungan ke server ini Kondisinya punya sambungan ke sini Server ini kebetulan Kebetulan kalau di rumah saya sih Saya sambungan ke internet juga Disini ada sambungan ke internet Oke Jadi disini internet Oke Jadi saya sudah punya kondisi ini Apakah sudah ada aplikasi web servernya Tidak ada Jadi cara ngeceknya gampang Kalau ngelihat web server 203 tadi ya 192.198.200.203 Enter Tidak bisa connect Karena belum ada web servernya Jadi Kita harus nginstalasi web server disini Oke Pertanyaannya Tadi yang nanya Siapa namanya? Mas siapa tadi itu? Warga MU Ranum 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 Senja Ya ilah Bukan nama benarnya semua ini Ya udah Mas Ranum Atau Mas Senja Pertanyaanmu Konsentrasi di mana? Pikin server Itu ada kerjaannya Namanya Web admin Pikin aplikasi web server Contohnya Apache Dan teman-temannya Saya kasih lihat aja ya Contoh aplikasi web server Namanya Saya masuk google dulu Aplikasi web server Namanya Apache Ini contoh yang Paling Sering dipakai adalah Apache Apache HTTP Server Project Ini software Beruntuknya software Untuk bikin web server Oke Nah Kemudian Yang selanjutnya Atau Kita mau bikin Tulisan Konten Isi Oke Jadi Saya bisa bikin disini Sorry Disini aja Atau Kita mau bikin tulisan Isi Nah Ini si web server Hanya bisa membaca Dalam format HTML Nantinya Oke Kalau kita hanya Pilih bikin tulisan Atau isi Kita gak mau Punya Server Gak mau pusing Urusan Apache lah Kita bisa aja Kita fokusnya Sebagai penulis Penulis web Kalau saya Kebetulan Yang saya pakai Adalah Wiki LMS Onocenter Wiki Atau Ke Web server Web server Saya satunya lagi lah Sama Masuknya kayak gini Kalau saya nulis disini Misalnya contoh tulisannya Tentang amati radio Ini ditulis Cara nulisnya gimana Masuk klik edit Kita tulis disini Ini tulisan biasa Oke Bisa ditulis Misalnya Eh Sangat beragam sekali Misalnya saya tambahin Dan Sangat Banyak Aktifitasnya Ini nulis Ini gak perlu ilmu Apa-apa nih Cuma ilmu nulis Kemampuan buat nulis Jadi ini gak perlu Programming Tapi harus ada Seseorang Atau Yang bikin Ini Nginstall software Wiki nya Jadi Saya kasih lihat Gambarnya lagi Di atas aplikasi web Yang Apache tadi Nah disini Kita bisa Pasang aplikasi Tambahan disini Oke Kalau saya tadi Yang saya kasih lihat Itu Wiki Contoh lain Yang seperti itu Adalah buat e-learning Moodle Jadi contoh Moodle Itu seperti ini LMS Onocenter Orid Moodle Jadi kita yang pakai Tidak perlu Tidak perlu lagi Bikin Moodle nya lagi Jadi Bisa login lah Bisa Bikin Kuliah lah Ini Saya masuk ke Teknik tulis-menulis Ini Kalau saya Hidupkan mode ubah Ini saya bisa tambahkan Modul disini Tambahkan aktivitas Apa Misalnya URL nya apa Tambahin Segala macem Ini E-learning Ini pakai Moodle Bikin ininya Atau Bisa juga Maka Wordpress Dan lain-lain Banyak banget Dan ini semua Sudah disiapin Ada orang yang bikin Contoh Kalau Moodle Bisa download Disini Moodle Ini bisa di download Download Atau bisa download Jadi aplikasi-aplikasi ini Wiki Moodle Wordpress Bisa di download Atau kita Mau bikin sendiri Kayak gininya Boleh Yang menarik dari ini Semua ini Semua pakai PHP Dan HTML Jadi Kuncinya disini Di wiki Modul Segala macem Adalah Belajar PHP Jadi Diulang lagi Tadi Kalau mau dari nol Mau belajar Servernya Mau bikin Apa C nya Ini namanya Network Administrator Network Admin Ilmunya Ada di kuliah Masuk ke sini Kuliah yang dipakai Adalah kuliah yang ini Jaringan komputer Jaringan Jadi Jarkom yang ini Oke Ini jaringan komputer Untuk Urusan yang ini Ini ada Orangnya Ada duitnya Ada rezekinya juga Terus naik kelas Mau belajar PHP Disini Nah ini Kebenaran Gak ada di Di e-learning saya Gak ada nih Buat PHP Segala macem Anda bisa cari Di Google aja Misalnya Belajar PHP Nih Ada Malas Ngoding Keren Belajar Tulisnya Malas Ngoding Yaudah Bisa Masuk sini Terus Anda bisa Mengenal PHP Instalasi Web server PHP Dasar Segala macem Nih Belajar Semua Bisa disini Oke Ini contoh Itu Untuk Bikin Untuk Bikin Aplikasi Yang udah Jadinya Atau kita Sebagai penulis Oke Jadi Anda bisa Milih Ada Tiga 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 Pilihan hidup Disini Jadi Network Administrator Programmer Untuk PHP Atau Penulis Kalau Mau Belajar Pertama Kali Ini Bisa Diloncat Ini Sebenarnya Yang Ini Bisa Diloncat Dari Tulisan Bisa Disave Sebagai HTML Langsung Masuk Ke Web Server Jadi Ini Bisa Dihilangin Ini Saya Demoin Langsung Sekarang Jadi Demonya Akan Langsung Kira Kira Seperti Ini Ntar Saya Kasih Gambarnya Dulu Dari Sini 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 Langsung Jadi Saya Akan Pakai Tulisan Safenya Ke PHP Eh PHP Lagi Safenya Tulisan Kita Disave HTML Karena Dia Beruntuk HTML Bisa Baca Pake Web Server Langsung Jadi Ini Bisa Kita Bypass Bisa Kita Lewatkan Jadi Yang Paling Sederhana Banyak Bikin Server Tulisannya Nanti Save HTML Masukin Ke Server Ini Oke Sekarang Cara Bikin Server Cara Bikin Server Dulu Saya Kasih Lihat Jadi Saya Punya Server Disini IP Berapa Berapa Tadi Saya Ulang Lagi IP 200 203 Oke Sekarang Saya Masuk Dari Komputer Saya Ini SSH ONO 200 203 Yes Nanti Kalau Ada Yang Nanya Lagi Cara Bikin Server Gimana Sudah Saya Kasih Lihat Sini Anda Bisa Masuk Tutup Dulu YouTube Masuk Ke ONO Center Kebanyakan Orang Gatau Caranya Jadi Sebenarnya Sudah Ada Cuma Caranya Gak Mau Ini Klik Makhluk Ini Search Terus Lagi Gitu Gak Tau Keyword Nya Juga Install Apache Coba Ada Nginstall Apache Saya Gatau Oh Ada Ini Ini Cara Nginstall Apache Sudah Dijerangkan Disini Eh Ntar Saya Demoin Langsung Tapi Instalasi Ubuntu Server Nah Kita Instal Ubuntu Servernya Disini Udah Dijelasin Ini Disini Instalasi Linux Ubuntu Kosong Oke Hasilnya Adalah Ini Makhluk Ini Nah Sekarang Saya Masuk Kedalam Server Sekarang Saya Ada Server Ini Sekarang Clear Sekarang Saya Akan Install Apache Caranya Jadi Kita Tidak Usah Bikin Apache Kita Bisa Install Caranya Saya Akan Masuk Ke Wiki Saya Ngambil Contekan Oke Tulis Apache Ke Bagian Bawah Ini Disini Adalah Install Apache Install Apache 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 Cuma Apache Gini Doang Apache Cuma Gini Doang Ini Web Server Kita Tidak Install Database Server Kita Tidak Install PHP Segala Macem Jadi Dia Cuma Punya Kemampuan HTML Aja Oke Sudoh Sudoh Dulu Apache Update Oke Sudah Di Update Terus Cuma Gini Doang Install Apache 2 Yes Sudah Cuma Itu Cara Install Web Server Nanti Kita Cek Ini Tadi Kan Kita Cek Mana Nih 203 Tidak Bisa Connect Sekarang Kita Install Web Server Ini Dia Berhasil Install Web Server Nah Lesai Coba Kita Reload Jangan lupa Baca Bismillahirrahmanirrahim Klik Nah Masuk Sekarang Ini Terjadi Karena Kita Melakukan Yang Ini Jadi Masuk Web Server Sudah Ada Oke Jadi Kita Punya Web Sendiri It Works Nah Sekarang Bagaimana Kita Bikin Isinya Isinya Saya Maka Ini Libre Office Kalau Di Window Gak Tahu Kayaknya Gak Bisa Jadi Sarannya Install Libre Office Saja Kalau Anda Masih Hidup Pake Window Bisa Install Libre Office Di Window Oke Jadi Silahkan Masuk Ke Google Libre Office Kalau Gak Salah Ada Di Window Juga Libre Office Bisa Bisa Download Ada Yang Buat Mana Download Ini Ada Yang Buat Download Libre Office Mungkin Ada Yang Sistem Operasinya Ada Microsoft Nah Windows Ada Windows 64 Bit Jadi Kita Bisa Download Buat Windows Juga Jadi Tidak Masalah Oke Jadi Install Libre Office Kalau Office Biasa Di Windows Tidak Bisa Disini Kita Bisa Bikin Tulisan Misalnya Saya Lagi Males Jadi Saya Ambil Tulisan Yang Ada Tentang Covid Covid 19 Eh Tadi Perasaan Saya Sampai Download Tentang Covid Jadi Masuk Ke Bagian Download Ini Tulisan Dari NCAS Corona Virus Saya Ambil Aja Select All Copy Masuk Sini Paste Ini Ya Ini Format Belum Bagus Harus Di Format Ulang Kalau Mau Misalnya Kalau Di Format Ulang Ini Jadi Heading Ini Jadi Heading Juga Dua Ini Jadi Harus Di Format Aja Biar Ada Bagus Ini Saya Format Saya Format Dikit Aja Buat Ini Kasih Ini Nah Ini Kan Ada Bagus Dikit Ini Kasih Heading Dua Terus Ini Saya Edit Lagi Oke Ini Nah Oke Sudah Ini Kalau mau Selesai 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 Semua Tapi Enggak Ini Buat Isang Doang Oke Nah Kalau Kita Sudah Punya Dokumen Seperti Ini Jadi Kalau Kita Lihat Dokumen Dok Biasa Aja Nggak Usah Pusing Pusing Ini Dok Biasa Aja Kuncinya Ada Disini File Oke Export Atau Save As Save As Kalau Enggak Salah Sorry Save As Save As Format Diganti Nah Format Ini Yang Dicari Ini Dia HTML Document Writer Atau Ini Bentar Saya Kasih Folder Dulu Ya Web Test Saya Bikin Dokumen Web Test Di Folder Dokumen Ada Web Test Supaya Tidak Kecampur Sama Yang Lain Oke Ini 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 Saya Kasih Nama Corona Save Save Use HTML Dokumen Writer Format Oke Sekarang Dia Sudah Disave Sebagai Dokumen HTML Oke Kita Lihat Makhluknya Seperti Apa Wow Ini Ada di Server Jangan Dikerja Kita Masuk Sini Ada Di Dokumen Web Test Ini Ada Satu File Namanya Corona HTML Kita Lihat Isinya Corona HTML Nah Ini Bentuknya Sudah Kayak Gini Sudah HTML Oke Sudah Bentuknya HTML Yang Kita Lakukan Sekarang Adalah Kita Copy Ke Server SCP Corona HTML Masukin Ke Server 192 168 200 203 Jadi Saya Sudah Bikin Kayak Gini Nanti Ada Orang Nanya Pak Mesin Bapak Yang 192 168 200 203 Bisa Saya Akses Enggak Lailah Lolo Bikin Sendiri Sayang Jadi Mesin Ini Bikin Sendiri Ya Kasih Titik 2 Masuk Ke Home Directory Enter Masukin Password Jadi Anda Bikin Sendiri 192 198 203 Tadi Yang Web Server Sekarang Kita Masuk Kesini Clear Layar Ini Ini Ada Corona HTML Sudah Kita Transfer Disitu Kalau Kita Lihat Isinya Sudah File HTML Yang Tadi Kita Lihat Tapi Ini Sudah Di Server Nah Makhluk Ini Ada Dimana Makhluk Ini Ada Dimana Makhluk Ini Adanya Di Folder Far www HTML Namanya Index HTML Oke Index HTML Nggak Saya Buang Sementara Biar Tetap Ada Saya Saya Akan Copy Corona Far www HTML Oke Coba Lihat Slash Corona HTML Enter Ini Tadi Yang Kita Buat Web Langsung Jadi Dan Bisa Dibaca Pake Web Server Jadi Yang Kita Lakukan Disini Adalah Kita Ngedit Bikin File Tulisan Ini Berbentuk Di Save HTML Terus Kita Transfer Ke Server Terus Kita Baca Server Pake Komputer Lagi Jadi Kita Bisa Lihat Kita Bisa Bikin Web Sederhana Coba Jadi Kita Bisa Membuat Web Dengan Sederhana Itu Tadi Kalau Kita Masukin Gambar Segala Macem Gambar Masuk Loh Disini Kalau Kita Insert Gambar Insert Apa Segala Macem Ya Masuk Nanti Bisa Kita Lihat Di Mana Tadi Eh Loh Koronanya Mana Tadi Korona Jadi Gambar Akan Masuk Ke Web Yang Kita Buat Tentang Nova Coronavirus Segala Macem Bisa Masuk Oke Jadi Tidak Susah Sebenarnya Kalau Buat Pemula Banget Pelan Pelan Kita Bisa Belajar Nanti Pakai Belajar PHP Kalau Mau Terus Bisa Masukin Sini Tapi Yang Jujur Duit Yang Gedenya Sih Semua Ada Duit Kayak Ini Sebagai Admin Jaringan Bisa Dapatlah Bangsa 5 Juta Sebulan Tapi Kalau Proyek Proyek Instalasi Server Biasanya Dibayar Sekitar 5 Jutaan Si Instalasi Server Aja Kalau Bisa Coding PHP Lebih Lumayan Lagi Kalau Nulis Tergantung Tulisannya Kualitas Tulisannya Bisa Gede Bisa Kecil Kalau Kita Nulis Tentang Perdukunan Apa Yang Terjadi Tahun Depan Kalau Saya Sering Tanyanya Nulis Di Dunia IT Tahun Depan Apa Yang Terjadi Nah Itu Honor Lumayan Kadang 1 Juta 2 Juta Buat Tulisan Tulisan Lucu Lumayan Juga Jadi Masing Ada Rezekinya Anda Bisa Fokus Mau Di Bagian PHP Bikin Aplikasi Web Aplikasi Web Atau Sebagai Admin Jaringan Atau Sebagai Penulis Semuanya Ada Rezekinya Bisa Milih Demikian Mudah Mudah Bisa Memberikan Gambaran Bagaimana Untuk Belajar Web Dari Nol Untuk Orang Awam Sekali Gitu Gitu